Seorang siswa menambahkan 0,28 gram kristal KOH ke dalam 50 ml larutan asam lemah 0,1 molar Yang pH nya adalah 3 Nah pH larutan garam yang terjadi adalah Jadi disini ada asam lemah ya Asam lemahnya kita misalkan HA Oke simbolnya Dan KOH ini adalah basah kuat Jadi kita reaksikan jadi KA ditambah H2O Karena disini kan H plus sama A min Ini K plus sama OH min Nah yang min sama yang plus kita gabung Jadi KA Yang H sama OH jadi H2O Seperti itu ya Nah setelah kita menuliskan reaksinya Kita tulis awal reaksi sisa Untuk melihat bagaimana bentuk hasil akhirnya HA nya berarti dengan cara mencari mol nya ya Ini mol nya dikasih tau 50 ml volumenya dan 0,1 Berarti cari mol nya tinggal ngaliin aja ya 50 dikali 0,1 Oke kita tulis disini ya Jadi mol nya si asam lemah yaitu HA itu sama dengan 50 dikali 0,1 Sama dengan 5 mili mol Nah jadi ini kita masukkan 5 mili mol Terus KOH nya Nah untuk mol nya si KOH Yaitu masa dibagi MR Ya masanya adalah 0,28 MRKOH yaitu K nya 39 Ya MRKOH ya O nya 16 H nya adalah 1 ya Nah jadi kalau gitu kita hitung 0,28 dibagikan dengan 56 hasilnya ya Sama dengan 0,005 mol Nah ini mol ya Ini mili mol Biar setara kita bebas mau mengubahnya Boleh mili mol boleh mol Oke dah kita lanjut ngomong mili mol disini ya Jadi kita ubah ke mili mol dikali 1000 Jadi 5 mili mol Kita masukkan 5 mili mol Nah berarti mana yang habis caranya kita cek 5 dibagi 1 Sama 5 dibagi 1 Ternyata sama ya Kalau sama berarti dua-duanya habis Nah kalau dia yang kalau nggak sama Dilihat yang paling kecil Yang paling kecil adalah yang habis Oke Nah berarti ini KA nya ada 5 juga Ya sama ya Nah ini satu juga koefisiennya Sama dengan ini semua Nah berarti kita memiliki sisanya adalah 5 mili mol untuk si garamnya Ya kan Nah karena sisanya adalah garamnya doang Dan garamnya itu terbentuk dari lemah sama kuat Maka dia termasuk buffer Eh sorry Hidolisis Jadi kasusnya hati-hati disini ya Kalau misalnya kita ketemunya Misalnya asamnya asam kuat nih Terus basahnya basah kuat Nah ternyata awal reaksi sisa Ini kan ada garamnya juga pasti ya Ada garam tambah H2O ya Ini kalau misalnya sisanya habis juga sama Nah ini bukan berarti kan ada misalnya nih Soalnya sama ya Ini 5 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 Ini kan kondisi sama ya Ini 5 garamnya ini juga 5 Tapi ini gak bisa kita gunakan yang ini ya Itu dengan hidrolisis Karena apa? Karena ini dibentuknya dari kuat sama kuat Jadi kalau seperti ini Kalau dia sama-sama habis kuat sama kuat Langsung aja pHnya 7 Oke Jadi beda kasusnya Jadi mesti dianalisa juga Nah jadi untuk kasus disini Bukan pHnya 7 Karena dia terbentuk dari lemah sama kuat Maka adalah hidrolisis Nah untuk hidrolisis Itu dibuat H plus sama OH minnya Itu dari yang kuatnya Ingat ya Hidrolisis dari yang kuatnya Maksudnya Jadi karena disini yang kuatnya adalah KOH Basah Jadi kita rumus dari basahnya Karena yang kuat basahnya Kalau penyangga Itu dari yang lemahnya Jadi kalau lemahnya adalah basah Ya berarti kita pakai OH min Oke Seperti itu ya Jangan terbalik ya Nah untuk konsentrasi OH min hidrolisis Itu rumusnya adalah KW per KA Oke KW per KA Dikalikan dengan molarnya Molar anion Nah Jadi ini KWnya 10 pami 14 Afalin ya Umumnya segitu Nah KA nya Dikasih tau gak Nah ini KA nya gak dikasih tau ya Berarti kita mesti nyari KA nya dulu Dari mana Disini diketahui Ada pH nya 3 Untuk asam lemah Jadi kita datanya Kita cari disini ya Untuk asam lemah Rumusnya Pada saat dia sendiri ya Belum dicampur Itu rumusnya adalah Akar KA Dikalikan dengan molar Nah Konsentrasi H plus nya pH nya 3 Kalau pH nya 3 Berarti konsentrasi H plus nya 10 pangkat min 3 Oke Jadi kalau pH nya 3 H plus nya 10 pangkat min 3 Akar KA nya kita cari Molarnya 0,1 ya Disoal Asam lemahnya Ini kita Kuadratkan Karena ada akar Pindah ke kiri Jadi kuadrat Ini KA dikali 10 pangkat min 1 0,1 itu 10 pangkat min 6 Sama dengan KA dikali 10 pangkat min 1 Maka kita dapatkan KA nya 10 pangkat min 6 Dibagi 10 pangkat min 1 10 pangkat min 5 Oke Nah berarti ini Kita masukkan KA nya 10 pangkat min 5 Ya berarti kita Biasanya emang 10 pang min 5 Cuma kita harus memastikan Karena ada data tambahan ini Siapa tau berbeda Ya Nah selanjutnya Molar anion Apa nih molar anion Anion nya adalah KA Nah jadi KA itu Kalau kita jabarkan Itu adalah K plus Ditambah A min Nah anion nya ini Ya Jadi kalau Ini dikasih tau 5 mili mol Kita cari dulu Molar nya dulu ya Disini ya kita cari Molar dari KA Mol dibagi volume Mol nya adalah 5 mili mol Nah volumenya Nah volumenya adalah 50 mili Liter Oke 50 militer punya Si asam lemah Nah kenapa Nggak dimasukin yang kristal KOH KOH itu yang kristal Kalau kristal Nggak mempengaruhi Larutan Oke Jadi volume nya Nggak nambah Nggak menambah volume Oke ya Jadi sama dengan 1 per 10 Molar Nah Karena disini 1 per 10 Molar Berarti A min nya Juga 1 per 10 Molar Karena kofosien nya Sama-sama 1 disini Ya Kita masukkan 1 per 10 Kita hitung aja Ini berapa nih 10 pangkat min 9 Dibagi dengan 10 ya Jadi sama dengan Akar 10 pangkat min 10 Ini kan pangkat 1 ya Akar 10 pangkat min 10 Sama dengan 10 pangkat min 5 Jadi POH nya Sebesar 5 Dari sini langsung Berarti PH nya itu Dari 14 Dikurangin 5 Sama dengan 9 Jadi Jawabannya kita dapatkan Garam nya itu PH nya 9 Ada yang ingin tanya Silahkan komen di bawah ya Dan Supaya nggak lupa channel ini Silahkan di subscribe Dan di akhir video Ada soal-soal lainnya Untuk mempelajari Soal-soal ini Yang lain tipe-tipenya Jangan lupa di like Dan di share juga videonya Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton